Usaha ketiga di Indonesia dimulai tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Pada tahun 1905, dengan Staatsblad nomor 521, pemerintah India-Belanda mengeluarkan permendangan keselamatan kerja yang dikenal dengan VR yang kemudian disempurnakan pada tahun 1930 sehingga terkenal dengan Staatsblad 406 tahun 1930 yang menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, landasan hukum atau regulasi keselamatan dan kesehatan kerja telah berkembang di Indonesia. Contohnya seperti Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 mengenai kesehatan, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Dan masih banyak lagi Kecelakaan merupakan sebuah kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan. Kecelakaan dapat terjadi akibat kelalaian dari perusahaan, pekerja, maupun keduanya, dan akibat yang ditimbulkan dapat memunculkan trauma bagi kedua pihak. Bagi pekerja, cedera akibat kecelakaan dapat berpengaruh terhadap kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kualitas hidup pekerja tersebut. Sedangkan bagi perusahaan, terjadi kerugian produksi akibat waktu yang terbuang pada saat melakukan penyelidikan atas kecelakaan tersebut. Dan, biaya untuk melakukan proses hukum atas kecelakaan kerja juga menjadi kerugian dari perusahaan tersebut. Definisi kesehatan kerja adalah Spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik atau mental maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum. Konsep kesehatan kerja dewasa ini semakin berubah, bukan sekedar kesehatan pada sektor industri saja, melainkan juga mengarah kepada upaya kesehatan untuk semua orang dalam melakukan pekerjaannya atau Total Health of All at Work. Keselamatan kerja sama dengan hajin perusahaan, sedangkan kesehatan kerja memiliki sifat seperti berikut. Yang pertama, sasarannya adalah manusia, yang kedua, bersifat medis. Yang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja memiliki sifat seperti berikut. Yang pertama, sasarannya adalah lingkungan kerja. Yang kedua, bersifat teknik. Pengistilahan keselamatan dan kesehatan kerja bermacam-macam. Ada yang menyebutnya hajin perusahaan dan kesehatan kerja atau hypercast, dan ada yang hanya disingkat K3. Dan dalam istilah asing dikenal, Occupational Safety and Health. Hal-hal yang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan potensi bahaya kecelakaan kerja pada industri garmen antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, bahaya kebakaran. Yang kedua, jari tangan terpotong. Yang ketiga, jari terkena jarum. Yang keempat, jari tergenjat mesin kancing. Yang kelima, tersengat arus listrik pendek. Yang keenam, tergores dan bahaya terjatuh atau kejatuhan. Untuk menjaga faktor bahaya kebakaran, kita harus menyediakan alat pemadam api khusus. Sedangkan untuk faktor bahaya terkena jarum jahit, kita harus hati-hati pada waktu menjahit dan menggunakan bidang. Kemudian apabila kita akan menghindari jari atau tangan terpotong alat pemotong kain, kita harus menggunakan mesin potong yang dilengkapi dengan pelindung di depannya, serta tetap harus berhati-hati. Apabila kecelakaan kerja terjadi, berikut hal-hal yang harus dilakukan untuk mengelangkannya. Apabila tertusuk jarum tangan, maka segera cuci tangan dengan alkohol 70% serta betadine. Yang kebua, kuyur luka di bawah air yang mengalir selama 3 menit. Yang ketiga, biarkan darah keluar bersama air yang mengalir, agar virus penyebab infeksi ikut keluar bersama darah. Yang keempat, bersihkan darah atau bekas tusukan jarum dengan bahan yang bersih. Yang kelima, bila masih berdarah, balut bekas tusukan dengan menggunakan kain kasa. Yang keenam, untuk penanganan lebih lanjut, mintalah pertolongan dokter. Apabila tangan terlanjur tertusuk jarum mesin jahit, lakukan penanganan sebagai berikut. Yang pertama, matikan sumber aliran listrik ke mesin jahit. Yang kedua, buka jarum mesin dari mesin jahit. Yang ketiga, cabut jarum mesin dari jari atau tangan yang tertusuk. Yang keempat, lakukan penekanan pada bekas tusukan jarum. Biarkan darah keluar beberapa menit untuk membersihkan bekas tusukan dari penyebab infeksi. Yang kelima, bersihkan darah atau bekas tusukan jarum dengan bahan yang bersih. Yang keenam, apabila masih berdarah, balut bekas tusukan dengan menggunakan kain kasa. Dan yang terakhir, untuk penanganan lebih lanjut, kita harus tetap meminta pertolongan dokter. Terima kasih telah menonton!